Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Nurul dari Taman Baca Inovator. Pernah nggak sih ngerasa bosan membaca buku? Tenang, kakak juga pernah kok. Nah, tapi sebenarnya ada banyak banget loh kegiatan yang bisa kita lakukan agar belajar dari buku tetap menyenangkan. Salah satunya yaitu dengan membuat spinning wheel atau roda putar. Nah, spinning wheel ini nantinya bakal berisi kegiatan-kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan dengan buku. Ada dua tahap nih pembuatannya. Pertama, adik-adik diskusikan dulu kegiatannya mau apa aja. Bisa role-playing, bisa membuat pembatas buku, dan lain sebagainya. Nah, langkah kedua, kita akan membuat kakaryanya. Yuk kita mulai dengan alat dan bahannya. Siapkan alat dan bahannya. Kardus bekas, kertas warna-warni atau origami, Lem tembak, penggaris, tutup pulpen dan pulpen, Kuntik, lem, dan double tape. Setelah semua alat dan bahannya siap, Langkah pertama, Buat lingkaran dari kardus bekas dengan diameter 20 cm. Bagi menjadi 8 bagian, menggunakan pensil dan penggaris. Gunting kertas warna-warni sesuai ukuran 1,8 lingkaran kardus. Tempelkan kertas warna-warni pada lingkaran kardus secara selangsing. Diskusikan dan tulis nama kegiatan pada kertas putih dan tempel pada bagian-bagian kertas. Untuk penyanggal, potong 3 buah bagian dari kardus dengan ukuran 25 x 7 cm. Tempel ke 3 bagian menggunakan lem tembak dan lapisi dengan kertas warna agar lebih rapi. Terima kasih telah menonton! Potong 1 bagian kardus. Ulangi langkah kelima, tetapi kali ini buat yang penyangga dengan ukuran 20 x 5 cm. lubangi bagian tengah roda putar dan sesuaikan dengan ukuran tutup pulpen. Pastikan roda dapat berputar ya! Tempelkan tutup pulpen pada ruang penyangga dan pasang roda putar. Buat lingkaran sebesar 3 cm. Lubangi tengahnya dan pasang untuk mengunci roda putar. Agar lebih rapi, lapisi lingkaran tersebut dengan kertas warna pada bagian atasnya. Buat tanda panah dari kardus, lapisi dengan kertas warna, dan pasang pada tiang penyangga seperti berikut ini. Siapkan kardus dan lapisi dengan kertas warna. Tata spinning wheel dan panah di sampingnya. Ia spinning wheel sesuai kreasi kalian. Putar dan lakukan kegiatan yang ditunjuk oleh tanda panah. Gimana? Mudah bukan cara membuatnya? Tunggu video prakarya selanjutnya ya! Salam literasi! Ayo membaca!